Sidang Sengketa Pilpres 2024 telah selesai dilaksanakan. Dari seluruh rangkaian sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon 01 Anis dan Caimin, dan juga Paslon 03 Ganjar Mahfud. Dan atas hasil tersebut, pihak istana menegaskan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan oleh MK bersifat final dan mengikat. Hal ini disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden Ari Dwiupayana kepada wartawan pada hari Senin 22 April. Menurut Ari, putusan itu mematahkan segala tuduhan kepada pemerintah, mulai dari kecurangan hingga politisasi bansos, begitu juga tentang anggapan mobilisasi aparat. Dan untuk itu, Ari mengajak semua pihak bersatu kembali dan juga untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Selain itu, Ari juga mengatakan pemerintah mendukung penuh proses transisi ke pemerintahan selanjutnya. Pemerintah Presiden Jokowi pun berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja hingga Oktober 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.